Bersama saya, Fitus Polikarpus Surung Manulang, dalam tutorial kali ini, video tutorial kedua tentang Blender, saya ingin berbicara tentang alat bantu, add-ons. Pernahkah Anda melihat browser Mozilla Firefox? Di sini ada tools, ada add-ons. Browser ini memiliki banyak sekali alat bantu-alat bantu yang bisa kita gunakan mempermudah browsing di internet. Nah, demikian juga dengan browser Google Chrome memiliki namanya extension. Extension itu tadi sama dengan add-ons di browser Mozilla Firefox. Di sini ada ribuan mungkin jutaan extension atau add-ons yang bisa kita pakai untuk mempermudah pekerjaan kita selama browsing di internet. Lalu apa hubungannya dengan Blender? Blender 2.91 yang saya gunakan saat ini, juga mempermudah kita dalam bekerja. Blender ini menyediakan sejumlah add-ons, sejumlah tools. Kalau kita klik edit, preference, di sini ada add-ons. Nah, teman-teman bisa aktifkan add-ons yang Anda butuhkan di sini, tinggal dicentang di sini kalau dibutuhkan. Ingat, seperti browser, semakin banyak add-ons yang aktif, maka loading daripada browser itu juga semakin lambat. Demikian juga ini tentu akan membebani loading daripada Blender jika semua diaktifkan. Maka aktifkan yang Anda butuhkan saja. Karena saya ingin membuat video-video tutorial, bagaimana agar apa yang saya klik keyboard, apa yang saya klik kelihatan di layar ini, mungkin pernah Anda lihat tampil di layar di sini, maka saya membutuhkan satu add-ons. Add-ons yang saya maksudkan di sini, ketika saya klik N di keyboard, di sini ada add-ons yang aktif. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman namanya screencast key. Kalau saya aktifkan di sini, screencast key di sini, saya centang, maka perhatikan mouse saya akan muncul di sini. Kalau saya tekan lagi N, ini akan hilang. Nah, perhatikan ketika saya klik N, muncul N di sini. Kalau saya klik komannya shift, muncul shift. Kalau saya tekan control, muncul control. Maka hal ini akan mempermudah penonton video ketika menonton video tutorial yang kita buat. Misalkan saya klik A, maka akan kelihatan di sini A, saya klik D, kelihatan D, left mouse, right mouse, lihat, left mouse. Atau ketika saya scroll ke atas, well up, atau saya scroll ke bawah, well down, ini akan terlihat oleh penonton kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini ada tersedia secara standar di preference di sini, di addons di sini. Ternyata setelah saya periksa, di sini itu tidak ada standarnya, maka harus kita download. Di sini sudah saya download ini, namanya screencast key. Bagaimana cara mendownloadnya? Kita buka browser, saya gunakan Google Chrome. Carilah screencast key, ini blender addons.org, screencast key addons blender. Nah, di bawahnya ini disediakan link. Where to download the screencast key addons? Ini, the screencast key addons is available on github. Klik di sini, kemudian di sini, download. Ini screencast key zip. Klik di sini. Saya sudah download di sini, sama dengan ini. Yang ini. Kemudian, setelah Anda download, kembali ke blender, klik edit. Kemudian, pilih preference. Di sini ada install. Kemudian, carilah file yang Anda download tadi. Di sini, tinggal klik di sini. Lalu, install addons. Setelah Anda install addons, maka tinggal ini dicentang di sini. Dicentang. Kemudian, tadi setelah itu selesai, klik end. Di sini, ini harus aktif. Agar ini bisa muncul. Agar di sini muncul. Ini sekarang tampil di sini, tapi ini tidak aktif. Karena baru sensor ulang. Nah, sekarang kalau kita quit. Kemudian, kita masuk kembali dengan blender. Perhatikan di sini, dia tidak ada. Tapi kalau kita lihat di sini, edit. Preference. Kita cari screencast. Di sini sudah ada. Nah, sekarang, bagaimana memunculkan jagar tampil di sini, tekan end. Lalu, di sini screencast sudah ada. Ini centang. Klik end kembali. Di sini sudah muncul. Nah, di sini warnanya bisa Anda ubah. Klik kembali end. Perhatikan di sini muncul end. Di sini color. Bisa Anda ubah. Apakah kuning seperti ini? Oke. Kalau dia kuning, maka di ini juga kuning. Kalau saya tekan shift, itu S. Saya tekan shift, akan muncul shift. Nah, apakah kita ingin ini lebih besar? Klik kembali end. Form size-nya bisa Anda tambah. Ada tanda kurangin. Jadi 6 atau jadi misalkan 20. Ini mouse size-nya biar besar. Maka perhatikan di sini sudah muncul mouse-nya dengan warna kuning seperti ini. Perhatikan. Kalau saya klik kiri, muncul dia warna kuning di kiri. Jadi, saya klik kanan. Perhatikan muncul warna kuning di kanan. Kalau saya klik Z, muncul Z. Saya klik D. Muncul D. Saya klik G. Jadi, apapun yang kita klik akan kelihatan. Misalkan saya klik add. Di sini terlihat mouse-nya. Mouse sebelah kiri. Kalau saya klik kanan, muncul mouse-nya warna kuning sebelah kanan. Dengan cara ini, maka penonton video tutorial kita akan lebih mudah memahami keyboard mana yang kita klik. Sehingga permudah menonton video tutorial memahami apa yang kita jelaskan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa kembali dalam video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.